Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope Timnas Malaysia U23 disebut telah meraih medali perunggu SEA Games meskipun ada kontra timnas Indonesia U23 belum digelar Hal itu disampaikan akun fanbase timnas Malaysia U23 yang dikenal provokatif AdMalayanTiger2 Akun di atas merupakan secondary akun dari AdMalayanTiger, Cole Hanya saja akun AdMalayanTiger, Cole baru saja menghilang dari peredaran setelah mendapat report dari netizen Indonesia Sekadar diketahui, akun MalayanTiger.co kerap mengeluarkan provokasi yang ditujukan kepada fans timnas Indonesia Ketika akun MalayanTiger.co tak bisa beroperasi sementara waktu mereka menggunakan akun AdMalayanTiger2 untuk melakukan provokasi Unggahan terbaru akun AdMalayanTiger2 pun memancing netizen tanah air untuk bersuara Mereka meminta admin akun di atas untuk tidak menutup kolom komentar Jika timnas Malaysia U23 tumbang dari timnas Indonesia U23 Satu hal yang pasti, laga perebutan medali perunggu cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2021 belum berlangsung Laga digelar di Stadion Maidin, Hanoi V Yang nampada minggu, pukul 4 waktu Indonesia, bagian barat Pelatih timnas Indonesia U23 Sinta Aeyong Pusing menyusun pemain karena timnas Indonesia U23 tinggal menyisakan 15 pemain Namun ia tetap bertekad mempersembahkan medali perunggu bagi skuad Garuda Muda Terima kasih telah menonton!